Hai Larry Gengs, kembali lagi bersama Larry di channel Galeri Secret Number. Brand Reputasi merupakan peringkat yang diterbitkan oleh beberapa organisasi Korea yang mencarbinkan seberapa banyak buzz media tradisional dan sosial yang dimiliki oleh sebuah grup dalam sebulan terakhir. Beberapa waktu lalu, Brand Reputasi untuk bulan Desember sudah diumumkan. Dan BTS memucaki brand reputasi di bulan Desember ini, disusul dengan Blackpink dan NCT yang berada di posisi 2 dan 3. Sementara untuk Secret Number, tidak masuk top 30 brand reputasi bulan Desember. Hal ini disebabkan partipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks yang kurang. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang serta selalu update info seputar Secret Number. Berikut adalah aspek yang menjadi perhitungan dalam menentukan brand reputasi untuk K-pop group. Indeks Partisipasi Indeks Partisipasi adalah seberapa banyak Secret Number dicari pada situs-situs seperti Google, Daum, Never, YouTube, Wikipedia, dan lain. Hal ini sangat serhana memang. Namun, hal ini dapat mempengaruhi brand reputasi satu idol. Untuk meningkatkan brand reputasi Secret Number, kalian harus men-search Secret Number di beberapa platform tersebut. Seperti misalnya Google. Pada kolom pencarian Google, ketik Secret Number dengan tulisan Hangout atau kalian bisa copy paste dari Google Translate. Pada halaman pertama yang muncul, kalian bisa klik artikel paling atas, kemudian scroll sampai bawah, dan tetap berada pada halaman tersebut minimal sampai 2-3 menit. Indeks Media Indeks Media adalah seberapa banyak Secret Number dibicarakan di media-media Korea Selatan. Dalam hal ini, kalian harus menyiapkan akun Never, sehingga saat ada artikel positif mengenai Secret Number, kalian bisa langsung memberikan respon positif seperti like, share, upvote, dan komentar. Jika setiap artikel yang terbit mendapatkan banyak respon positif, maka akan semakin banyak artikel-artikel tentang Secret Number yang akan bermunculan. Tentu juga hal ini mempengaruhi untuk popularitas Secret Number. Indeks Komunitas Indeks Komunitas menilai seberapa banyak Secret Number mendapatkan mention di sosial media, seperti contohnya Instagram. Kalian follow akun Secret Number.official. Saat akun official update, foto atau video, pastikan kalian like dan tinggalkan komentar, kalian juga bisa menambahkan hashtag Secret Number. Selain Instagram, kalian juga bisa follow akun Twitter Secret Number. Setiap ada tweet terbaru dari akun official, pastikan kalian like, retweet, dan komentar di setiap tweet. Di Facebook juga ada akun official page Secret Number. Saat ada postingan baru, pastikan kalian juga like, komentar, dan share, dan juga bisa menambahkan hashtag Secret Number. Indeks Komunikasi Indeks Komunikasi dinilai dari seberapa banyak artikel yang memention Secret Number di Never Blog dan FanCave. Kalian bisa membuat blog di Never dengan membuat postingan yang berhubungan dengan Secret Number. Kemudian menambahkan hashtag Secret Number pada tag Never kalian. Sayangnya, untuk membuat blog bahkan artikel di Never itu cukup rumit, terlebih jika kita tidak memahami dan bisa berbahasa Korea. Lebih baik hal ini kita serahkan pada SN Sun yang ada di Korea. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan respon positif pada setiap blog Never yang membahas Secret Number dan berikan like, komen, serta share. Nah, itu tadi aspek-aspek yang dapat menjadi perhitungan untuk brand reputasi K-pop Idol. Bisa kalian lakukan untuk mendukung Secret Number dan meningkatkan popularitas Secret Number baik itu di Korea ataupun di global. Cukup sampai di sini ya. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian agar mereka update dan tahu info seputar Secret Number.